Halo semuanya, balik lagi sama video aku yang terbaru Dan di video kali ini, aku mau sedikit ngebahas sesuatu yang cukup berbeda dari video yang sebelumnya Karena aku sedikit ingin mengupgrade isi konten video aku dengan hal-hal yang bermanfaat Nah, supaya teman-teman nggak bosen nonton parmasi melulu atau nggak nge-vlog melulu atau segala macem Jadi, aku ingin ngebahas sesuatu yang berbeda dari video sebelumnya Seperti teman-teman ketahui, kita sebagai warga negara Indonesia yang kaya akan budaya, agama, suku, bahasa, dan sebagainya Tentunya kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya toleransi Dan tentunya itu adalah suatu hal yang mau nggak mau kita harus jalani Karena itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga, untuk saling menghargai perbedaan antar sesama Pertanyaannya nih, apa aja sih bentuk toleransi tersebut Dan apakah toleransi yang kita udah terapkan di kehidupan sehari-hari kita ini udah benar apa nggak? Let's get started! Semalam aku udah rangpun sedikit, yaitu menghargai waktu antar sesama Contohnya nih, misal kita lagi kumpul bareng teman Atau lagi ngerjain tugas, meeting dengan teman yang beda agama Nah, kemudian di tengah forum, teman-teman mau izin buat menggalin forum Karena waktunya untuk sholat juhur, asar, maghrib, dan sebagainya Jadi teman-teman yang beda agama tadi, dengan senang hati mengizinkan Nah, ini merupakan salah satu bentuk kecil dari toleransi Yang setiap orang itu pasti melakukan hal yang wajar Contoh kecil lagi, seperti ketika kita mengagendakan sesuatu di hari minggu pagi Dan kemudian salah satu teman kita yang memusim izin untuk agak datang terlambat Dan tentunya kita juga mengizinkan Karena seperti yang kita ketahui, pada hari minggu pagi tentunya mereka harus pergi ke gereja Nah, seperti itu contoh kecil sebuah toleransi yang sangat bermanfaat Untuk kita saling menghargai perbedaan tersebut Dan terkadang ada beberapa tipe orang yang kalau dia mau izin nih buat sholat atau beribadah Dia ngomongnya tuh dengan kode Misalnya, eh gue izin dong mau keluar bentar ada urusan yang wajib Atau misalnya, sorry banget nih aku agak telat soalnya ada keperluan yang wajib Nah, tentunya kita sebagai manusia yang udah hidup berpuluhan atau berbelasan tahun di dunia ini Tentunya udah tahu maksud dan tujuan dari perkataan mereka Nah, jadinya kita secara langsung dengan tanggap mengizinkan bahwa kita tahu kondisi mereka Kondisinya dari jam yang tertentu dan di hari itu juga sedang ingin melakukan ibadah atau sholat Jadi, misalnya kita bener-bener gak tahu maksud dan tujuan mereka itu apa Yaudah, kita gak usah asal ngejudge yang bukan-bukan atau marah-marah yang gak jelas Misalnya nih, kamu nih udah telat lah, mau izin lah, itulah, itulah, dan sebagainya Nah, orang-orang yang seperti ini nih mesti ditanya Karena di dunia itu hidupnya itu ngapain aja Kita udah hidup berbelasan tahun di dunia ini tentunya kita udah tahu dan maksud tujuannya mereka itu apa Tapi kalau emang bener-bener gak tahu, kita bisa tanya secara perlahan, kita tanya pelan-pelan kok bisa Dan pastinya mereka juga menjelaskan kondisi mereka seperti apa Nah, seperti itu kita sebagai manusia di dunia ini yang ingin dihargai, yang ingin hidup aman, nyaman, dan tenteram Tentunya kita juga harus menghargai orang Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang tersebut Karena bagaimanapun saling menghargai itu tidak merugikan antar sesama Gitu, toleransi ini benar-benar penting yang harus ada bagi tiap orang yang ingin hidup aman dan damai Karena bagaimanapun kita di dunia ini bukan hanya satu jenis Kita punya berbagai macam kriteria, berbagai macam agama, dan sebagainya Jadi kita harus menghargai suatu perbedaan, menghargai satu sama lain Selanjutnya itu menghargai adat dan istiadat Kalau kita punya tetangga atau teman yang agamanya itu sedang nyepi Nah, tentunya kita sebagai tetangga juga menghormati Kalau mereka itu sedang melakukan ibadah sesuai agama mereka Kalau nyepi itu kan tidak boleh main ribut-ributan, tidak boleh setel musik, kincang Nah, kita sebagai tetangga tentunya menghormati itu adalah salah satu cara kita menghargai mereka Kalau kita saling menghargai, itu benar-benar manfaatnya benar-benar kita rasakan Dan tidak ada lagi namanya kebencian atau masalah atau salah sangka dan sebagainya Dengan kita menghargai adat istiadat antar sesama, antar budaya Jadi tidak ada lagi namanya perselisihan yang mengakibatkan kesalahpahaman antara kita Dan tentunya kita juga bisa menerapkan toleransi itu dengan menghargai usia Menghargai perbedaan umur Misalnya, yang muda seharusnya menghormati yang lebih tua Dan yang tua memberikan kasih sayang kepada muda Misalnya, kalau seandainya ada perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak Si muda tentunya melihat dulu perbedaan si tua ini apa Pendapat si yang tua ini apa-apakah benar atau tidak Kalau emang tidak benar, si muda bisa menjelaskan dengan sopan Bisa menjelaskan dengan tutur kata yang halus, yang baik Karena bagaimanapun yang lebih tua itu harus dihargai Kalau yang lebih tua punya pendapat yang berbeda dari kita Kita bisa jelasin seperti apa agar tidak ada kesalahpahaman Kalau kita bisa menjelasin hal tersebut dengan baik, benar, dengan tutur kata yang baik Tentunya tidak ada masalah antara kedua belah pihak dan si tua Ya kok yang si tua Dan yang umurnya yang lebih tua juga harus bisa menerima Kalau emang pendapatnya yang si tua lebih benar Nah yang lebih tua ini bisa menjelaskan ke yang si muda Kalau pendapatnya segini Tentunya menjelaskan itu dengan tutur kata yang benar Tutur kata yang sopan, tutur kata yang tidak menyakiti hati Tidak menyakiti hati Karena banyak banget perselisihan antara anak dengan orang tua Itu saling cekcok hanya karena perbedaan pendapat Dan titik permasalahannya itu tidak diselesaikan dengan kata-kata yang halus Tidak diselesaikan dengan sebab dan akibat Kalau pendapat kita emang benar Ya udah kita jelasin dampaknya apa Hal ini seperti ini Jadi tidak ada lagi perselisihan antara anak dan orang tua Kita sebagai seorang yang punya usia muda Wajib menghormati pendapat dari usia yang lebih tua Tapi kalau emang tidak pendapat yang lebih tua Tidak tepat atau kurang tepat Kita bisa jelaskan dengan tutur kata yang baik Agar tidak terjadi perselisihan tadi Sebenarnya banyak cara kita untuk saling menghargai Karena perbedaan kita di dunia ini Hidup dengan berbagai macam orang Hidup dengan berbagai macam perbedaan Berbedaan bahasa, adat dan istiadat Berbedaan kulit, kulit hitam dan kulit putih Banyak banget perbedaan di antara kita Tapi yang perlu kita ketahui adalah Kita hidup di dunia ini tujuannya sama Yaitu sama-sama patuh terhadap Tuhan Tuhan kita itu hidup di dunia ini untuk apa Kalau kita masih tidak saling menghargai antar sesama Karena kita sebagai seorang manusia yang hanya dititipkan Menumpang di bumi ini tentunya kita saling membantu antar sesama Walaupun kita punya perbedaan Sepertinya cukup dulu sampai disini Selama aku buat video ini punya salah kata yang menyakiti hati teman-teman Mohon dimaafin karena aku juga baru belajar buat konten yang benar-benar agak berbeda dari video yang sebelumnya Aku mohon maaf kalau aku punya perkataan yang salah Jadi mohon dimaafkan Dan buat teman-teman Sampai lagi yang belum subscribe channel youtube ini Tolong di subscribe dulu Dan teman-teman juga bisa follow instagram aku di maulidia Dan terima kasih banyak udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah